Dokter PSS Liman diketahui ternyata adalah dokter gadungan. Hal itu terbongkar usai seorang kardiolog mengaku tidak menemukan nama dokter tersebut di aplikasi ID maupun Konsil Kedokteran Indonesia. Ia pun kemudian membagikan temuannya itu ke media sosial. Dunia sepak bola Indonesia kini tengah ramai dikuncang kabar mengenai terbongkarnya ke dok-dokter PSS Liman Elwizen Aminudin yang ternyata adalah dokter gadungan. Kasus tidak biasa ini pertama kali diangkat oleh salah seorang kardiolog dengan akun Twitter ekibalamin89. Ia mengaku tidak menemukan nama Elwizen Aminudin di aplikasi Konsil Kedokteran Indonesia, ID dan juga KKI. Temuan yang dipajang di media sosial tersebut langsung cepat menyita perhatian publik. Kegaduhan yang terjadi kemudian membuat PT Liga Indonesia Baru turun langsung guna melakukan penyelidikan dibantu oleh Satgas COVID-19 LIB. Berdasarkan penelusuran PT LIB terbukti bahwa Amin Sapaan Elwizen Aminudin tidak memiliki ijasa kedokteran yang terdaftar. Bahkan temuan PT LIB tersebut sudah dikonfirmasi sendiri oleh Direktur Utama Ahmad Hadian Lukita. Sementara itu, tak lama setelah terbongkarnya status Elwizen Aminudin, pihak PSS Liman mengonfirmasi bahwa yang bersangkutan sudah bukan lagi bagian dari tim. Direktur Utama PSS Liman Adi Wardana mengatakan Elwizen Aminudin sudah mengundurkan diri secara lisan pada hari Rabu. Terbongkarnya kedok Elwizen Aminudin sebagai dokter gadungan pun membuat geger publik. Sebab PSS Liman bukanlah satu-satunya klub yang sempat menggunakan jasanya. Sebelumnya, Elwizen Aminudin juga pernah bekerja untuk PSTNI, sekarang Persikabo 1973, Madura United, Kalteng Putra, Timnas Indonesia U16, serta Timnas U19. Kejadian yang menimpa PSS Liman memunculkan pertanyaan besar tentang bagaimana proses perekrutan dan juga penunjukan dokter tim-tim Liga 1. Kesalahan semacam ini tentu pantang terulang mengingat tugas dokter menyangkut kesehatan dan juga keselamatan pemain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!